Masih dari Instagram hamba Allah nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ustadzah Dari dulu saya tidak bisa memberikan nafkah yang maksimal kepada anak-anak saya Saya hanya bisa memberikan ilmu agama untuk mereka Saya merasa sedih ketika melihat anak orang lain di umur yang mulai remaja Semua kebutuhannya terpenuhi oleh orang tuanya Yang saya hanya berprofesi sebagai guru ngaji Rasanya sedih kadang melihat anak yang harus hidup sebebas-pasan Apakah saya berdosa? Hanya memberikan ilmu agama tanpa memberi materi yang cukup untuk anak Bahkan sampai kadang anak suka menangis Ustadz Ketika saya tidak mampu memenuhi kemauannya Saya malu dan sedih Ustadz Saya merasa gagal menjadi orang tua Mohon jawabannya Itu dari mana? Ini dari hamba Allah Tidak usah disebutin namanya Saya kira dari Makassar Apa itu bukan dari Mahros? Bukan Silahkan dijauh Ustadz Saya torsi aja ya Jaman! Yeay! Oh Jaman! Alhamdulillah 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 ya Rabbil Alamin Terima kasih banyak yang nanya Karena napakah itu Sesuai kemampuan Itu dua tiga Kemampuan Sudah diatur rezekinya Anak itu lahir dengan membawa rezekinya Dan Allah memberikan kemampuan buat kita Untuk dalam hal apa? Untuk menanggung rejeki itu buat anak-anak kita Tapi dalam hal ini Napakah itu tidak mungkin sama? Makanya saya tidak mau tanya Mas Padli berapa dia kasih uang jajang anaknya? Karena masing-masing beda 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 Orang tua pun demikian Maka napakah materi Sesuai kemampuan Sesuai kebutuhan Dan sesuai kesepakatan Jadi harus ada kesepakatan Supaya tidak ada yang merasa terzolimi Maka ketika kita memberikan napakah kepada anak Saya setuju Saya setuju dengan pendanya ini Apa itu? Memberikan pendidikan Ketika kita memberikan pendidikan terhadap anak Bagaimana kita memberikan pancing kepada anak Bukan umpan Memberikan semar buat anak Bukan uang Memberikan pekerjaan terhadap anak Karena Yang namanya pendidikan itu sangat luar biasa Kenapa? Ketika itu Nanti anak itu memberikan Mohon maaf Alat itu digunakan untuk mencari rejeki Ketahuilah Seorang-orang tua yang memberikan pendidikan terhadap anak Yakinlah Orang tua itu sudah mengangkat Derajat seorang anak itu Bahkan pendidikan itu memberantas kemiskinan Makanya Bagus CTRSA Yang luar biasa Ia mengangkat derajat anak-anak Kenapa? Karena CTRSA fondation itu luar biasa loh Iya masya Allah ya Dalam unsur pendidikan Saya juga begitu Dulu saya awal-awal Bagi-bagi Tapi setelah saya pikir Habis juga tidak ada mempatnya Mending bikin sekolah Ketika kita bikin sekolah Enak itu Jadi sekaligus membantu Panjang gitu ya Mohon maaf buat semuanya Jama'ah Maka dalam hal ini Ada namanya kebutuhan anak Mau tahu kebutuhan anak? Mau? Kebutuhan untuk hidup Kebutuhan untuk sehat Kebutuhan dalam hal pendidikan Maka kalau kita Walaupun pendidikan ini berada dalam urutan ketiga Dia hidup dulu Makanya ketika covid Maka sekolahnya online Mau unsur pendidikan Mau kebutuhan pendidikan Memang kebutuhan pendidikan mendesak Tapi kebutuhan hidup itu jauh lebih mendesak Kebutuhan sehat itu jauh lebih utama Karena kenapa? Buat apa mencari pendidikan Tapi dalam hal Anda sakit Maka silakan Silakan kita memberikan kebutuhan Jadi ingat ada tahapannya Hidup itu penting Kebutuhan hidup dulu Baru kebutuhan kesehatan Baru menyusul kebutuhan pendidikan Jadi mohon maaf kepada Yang orang tua yang sedang mendidik anak Yuk kita utamakan bagaimana Anak mau sekolah disana Tapi pertanyaannya Aman gak anak mau disana? Jangan sampai hidup berbahaya disana Ujung-ujungnya kita juga yang akan menyesal Betul Maka Anda tidak berdosa Yang tadi bagus Masya Allah Tapi benar ya Maksudnya ilmu itu gak akan pernah habis Yang namanya harta itu pasti habis Contoh nih Ada teman kita Sahabat kita deket Gak usah jauh-jauh Dia hanya dikasih bekal agama Alhamdulillah sekarang jadi orang hebat Siapa itu? Ustaz Syam Masya Allah Apa itu pertanyaan dari Maru? Bukan Tapi ini Masya Allah ya Ini ada pertanyaan lagi Ustaz Maulana Ini bener gak nih Ada hubungannya Antara kemudahan orang tua Mencari rezeki Dengan sikap dan perliaku anak Ada Ada Oh ada antes ini Ini anak-anak mana anak-anak Anak-anak yang di rumah nih Perhatiin ya Yang namanya orang tua itu capek nyari rezeki Ini saya pernah ngeliat ada orang Gak menghargai orang tuanya Udah tau orang tuanya nyari duit Kepala buat kaki Kaki buat kepala Ini jangan marah-marah Bukan saya Ustaz Saya ngeliatnya ada kenyataan di depan saya Itu dia memperlakukan orang tuanya Kayak ART Ini orang tuanya cari duit Masalah lahap dulu Sabar Selidiki dahulu Selidiki Gak usah emosi Menta-menta sepatu baru Dia mau menendang-nendang Ustaz Maulana Mas Fadli Ya Allah sabar dulu Sabar dulu Memang tema ini membuat kita bapur Sama-sama ini Karena kita insya Allah akan merasakan Bagaimana susahnya mencari nafok Bantai deh Ya belum tau Anaknya belum lagi Duduk duduk Sabar Bukan kita aja ngerasakan Jamah di rumah juga Makanya sabar aja Jangan sekarang Nanti setelah yang satu ini Ya udah boleh Kalau begitu jamaah jangan kemana-mana Tetap di islam itu indah Jamaah o jamaah Alhamdulillah Berarti Selamat datang Empat bulan lagi mulai itu Selamat datang Alhamdulillah Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax